Halo selamat sore rekan-rekan semua Selamat sore teman-temanku Yang berada dimana saja Oke Kali ini Saya akan menunjukkan pompa Submersible merek Kaito Hero Ini Yang pakai kabel Oke kita langsung aja Kita buka Untuk pompanya Oke kita buka Nah seperti ini Rekan-rekan Ini pompa Submersible dengan kabel Ini panjangnya kurang lebih 30 meter Kabelnya Terus ini Ini kotak blocknya Terus bagian yang ini Adalah pompanya Dan kali ini saya akan menjelaskan Ini bagaimana Permasalahan yang sering terjadi Pada pompa Pada pompa celup Oke Langsung saja Nah biasanya Untuk Sumur jenis Sumur bur yang masih Baru Itu Biasanya macet Terus ini trap Yang bagian ini overloadnya Trap Ini biasanya pada Kipasnya Oke ini saya buka dulu Sebentar Oke Ini biasanya pada Kipasnya yang ini Ini terkena Kerikil atau Semacam Pasir-pasir Yang dia masuk ke Kipasnya Terus Menyebabkan Menyebabkan Ininya Overloadnya Trap Ini memanjang Untuk solusinya Kita harus angkat dulu Angkat dulu Dari lubang sumur Pompanya yang ini Kita bersihkan dulu Kipas-kipasnya Yang ada di dalam Cara Membersihkannya Yalah Ini pada Baut ini Kita buka Terus nanti Di sini Ada Baut Empat Baut Empat pasang Kunci Dua belas Kalau tidak salah Pada bagian sini Ini kita buka Yang sini Kita buka Terus ini kita buka Kita lepas Kipasnya Dan untuk masalah Ini Trapnya Ini masalah Trap Overloadnya Ini memanjang Biasanya itu Disebabkan oleh Banyak faktor Ya rekan-rekan Faktornya apa saja Permasalahannya apa saja Nah biasanya Ini kalau memanjang Itu dikarenakan Untuk pertama Kita Listriknya Coba rekan-rekan Cek listriknya Itu ada 220 atau tidak Itu di cek dulu Biasanya Kalau kurang dari 200 volt Itu biasanya Ini panas Ini pada bagian Ininya panas Memanjang Terus Pompanya Mati Walaupun Ini saklarnya Masih hidup Karena ini Trap Jadi Pompanya Mati Dan Untuk Yang lainnya Kalau Pompa Sudah Lama Itu bisa juga Ini overloadnya Overloadnya Sudah Lemah Itu bisa Rekan-rekan Ganti baru Atau bisa Di jumper Itu videonya Ada di Video saya Yang lain Silahkan Rekan-rekan Cari Dan Untuk Masalah Trip Yang lain Itu Biasanya Pada Pompa Ini Sudah Shot Dalam Arti Shot Itu Mau Kebakar Nah Biasanya Kalau Masih Bisa Dibenahi Itu Ini Ada Olinya Rekan-rekan Di Dalam Sini Ada Oli Sama Gulungan Gulungan Tembaga Ini Biasanya Olinya Sudah Tercampur Air Dan Biasanya Kalau Saya Sendiri Ini Saya Ganti Dengan Oli Dan Untuk Caranya Kita Buka Dari Bawah Sini Sebentar Nah Kita Buka Dari Bawah Sini Rekan-rekan Ini Pakai Tang Pakai Tang Diciutkan Kayak Gini Terus Ini Tutupnya Tutupnya Ini Dibuka Nanti Setelah Ini Setelah Tutup Ini Nanti Ada Sebangsa Kayak Karet Kalau Karetnya Sudah Terbuka Terus Olinya Ditaruh Di Ember Atau Sebangsa Wadah Lainnya Terus Dicek Olinya Itu Apa Ada Kemasukan Air Atau Nggak Kalau Sudah Kemasukan Air Itu Bisa Dicuci Dengan Bensin Atau Ya Bensin Lah Rekan-rekan Terus Nanti Kalau Sudah Dirasa Sudah Benar-benar Bersih Pada Bagian Ini Setelah Dicuci Nanti Ganti Aja Olinya Dengan Oli Kulkas Oli Kulkas Bisa Dibeli Di Toko Elektrikal Itu Banyak Rekan-rekan Ini Bukanya Dari Sini Itu Biasanya Yang Saya Lakukan Dan Untuk Yang Lain Biasanya Di Dalam Box Ini Itu Adalah Kapasitor Biasanya Kalau Kapasitor Itu Kalau Listrik Kurang Atau Sering Pompanya Yang Ini Sering Mati Hidup Mati Hidup Itu Juga Pengaruh Dengan Kapasitor Itu Cepat Sewak Atau Bisa Diganti Dan Yang Lebih Parah Lagi Kalau Tidak Segera Diganti Ini Bisa Terbakar Karena Kapasitor Yang Shot Itu Mutarnya Ini Tidak Stabil Terus Untuk Yang Lain Untuk Yang Lain Saklar Biasanya Saklar Ini Saklar Ini Biasanya Berkarat Untuk Bagian Dalamnya Itu Menyebabkan Percikan Api Dan Juga Itu Memperlambat Usia Maksud Saya Memperpendek Usia Pompa Rekan Rekan Jadi Kalau Ini Sudah Tidak Bisa Tidak Bisa Langsung Diganti Saja Dan Untuk Pemasangan Otomatis Untuk Pemasangan Otomatis Itu Gampang Rekan Rekan Itu Bisa Dipotong Dari Sini Dari Strum Utamanya Nah Ini Adalah Jack Ini Dipotong Dari Sini 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 Diambil Diambil Satu Menuju Ke Otomatis Terus Untuk Yang Lain Saya Rasa Yang Lain Belum Belum Kebikir Rekan Rekan Kalau Rekan Rekan Punya Masalah Dengan Pompa Bisa Komen Di Kolom Komentar Nanti Bisa Saya Bantu Untuk Jawabnya Oke Sekian Dulu Untuk Video Kali Ini Kali 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 Terima kasih.